Boruto akhirnya kemudian melepaskan karma miliknya Halo binasan, gimana kabar kalian? Balik lagi bareng dengan gue Ikram Afro Sorry agak telat karena gue baru keluar dari Jakarta Dan hari ini juga baru keluar Spoiler Boruto Chapter 63 Yang bakal kita bahas di sesi kali ini Nah, buat temen-temen yang belum tau Spoiler Boruto yang sebelumnya bak Atau komik Boruto yang Chapter 62 Gimana? Kalian bisa cek aja di Youtube Ikram Afro Boruto Chapter 62 Kalian bisa langsung baca disitu, kita baca online Nah, kali ini sebenernya agak sedikit menarik Di Chapter 63 karena kita akan melihat Persentase agak tinggi Persentase apa bang? Maksudnya persentase Pertarungan dibandingkan dialog Jadi nanti gue sambil baca beberapa naskah Yang udah gue siapin ya Jadi nanti gue mohon maaf, tapi poinnya tetep Kita bakal ngebahas Boruto Chapter 63 Kalau gitu, tanpa bahasa basi langsung aja Kita mulai, tapi jangan lupa untuk bantu like dan juga subscribe By the way, menurut kalian Kualitas video gue sekarang agak lebih better gak sih? Gue baru beli lampu gitu, siapa tau jauh lebih bagus Hai, coba komen di bawah ya Oke, Chapter 63 Ini akan menampilkan Boruto Sampul depannya ya Itu menampilkan Boruto yang sedang menggunakan Rasengan Dengan warna yang agak berbiru-biruan Ya, seperti sampul pada umumnya Namun tidak memasukkan kot ataupun kawaki di Chapter 63 ini Nah, terus bocoran apa lagi bang yang udah keluar? Jadi, dari spoiler Boruto Chapter 63 Komposisi ceritanya adalah Aktivitasnya normal dan membuat Rasengan Tadi sampul judulnya ya Terus, alur ceritanya ini lebih banyak kemana bang? Pertarungan kah? Cerita kah? Atau flashback? Jadi, 32% ini akan perdebatan Antara Boruto, Kawaki, dan Kot Ya, sebagaimana kita tahu Di Chapter 62, Kawaki mencoba kabur dari Konoha Untuk menyerahkan diri kepada Kot Agar Hokage tetap aman Atau ingin Naruto terselamatkan Namun, di Chapter ini Agak ada perdebatan Dimana Boruto akan mencoba Mencegah Kawaki untuk menyerahkan diri Bahwa itu bukan jalan satu-satunya Ataupun jalan terakhir Untuk menyerahkan diri kepada Kot Ataupun kepada Kara Selanjutnya, 15% Kot akan mengoceh tentang Otsusuki Mengorbankan Boruto dan juga Karma Nah, kita tahu bahwa Kot adalah salah satu ninja Ataupun anggota Kara yang spesialkan klan Otsusuki Bahkan, di Chapter ini kabarnya Kot agak sedikit menghargai Boruto Kenapa, Bang? Karena kabarnya Kot kan sangat cinta banget sama namanya klan Otsusuki Dan dia mengagumi Boruto Bahwa lu adalah salah satu orang yang akan menjadi Otsusuki Dan gue mengagumi lu Gambarannya kayak gitu Gimana ceritanya? Kalau orang mengagumi Tapi itu adalah musuh lu Atau orang yang membunuh idaman lu Hmm, Kot agak sedikit aneh sih menurut gue di Chapter ini Selanjutnya, 7% akan menceritakan tentang orang-orang di Konoha Ataupun Naruto Dan juga, ya, ninja-ninja penjaga Ataupun ninja sensor Yang menyadari bahwa Boruto sudah tidak ada di Konoha Jadi akan sedikit ada kegaduhan Tapi tidak terlalu banyak ceritanya Ya, paling Naruto Ino, Shikamaru Dan juga, ya, ninja-ninja sensorik lah yang pasti Dan yang paling gue senang 49% akan menceritakan pertarungan Antara Kot, Kawaki, dan juga Boruto Ini yang bakal cukup menarik, teman-teman Dan jangan lupa bahwa ada Ada yang ada di belakangnya Kot Yang akan memberikan informasi Dimana letak Boruto, Kawaki Dan hari ini mereka akan melakukan pertarungan Itu gambaran depannya Sekarang kita bakal masuk ke spoilernya Oke, sekarang gue bakal mulai baca HP Karena naskahnya gue tulis di sini Spoiler dari Boruto Chapter 63 Semoga kalian menikmati, ya Jadi di sini, nanti di Chapter 63 Kot menyambung kembali kontak dengan Ada Ya, melalui kupingnya yang ada di tangannya si Ada Ada agak kesal karena Kot menjadi nakal dan tidak mendengarkannya Sebagaimana kita tahu di Chapter sebelumnya Di Chapter 62 Kot agak sedikit mengabaikan perintah dari Ada Harus menahan diri untuk menangkap Kawaki secara baik-baik Namun nyatanya Kot tidak mengikuti perintah dari Ada Terus, Diamond ataupun adiknya dari Ada Masih tidur di Chapter ini Di Chapter sebelumnya dia sempat terbangun namun tidur lagi Gue gak tahu apakah kalau Diamond bangun Akan melakukan sesuatu yang menyeramkan Gue juga gak tahu Terus, Kot dan Ada akan mencoba menebak Bagaimana Boruto menemukan Kawaki Karena sebelumnya Naruto sendiri Ataupun Boruto sendiri bingung Kok gue bisa ngerasain cakranya Kawaki keluar dari Konoha Nah, ternyata Ada pun tidak tahu Kenapa Boruto bisa tahu Kawaki pergi ke Konoha Dan arahnya kemana Dan itu yang membuat Kot dan juga Ada bingung Terus, ini menurut gue agak lucu Bahwa selama ini kita berpikir bahwa nanti Ada akan menjadi pacar dari Kawaki ataupun Boruto Dan di sini ada sedikit bocoran Katanya Ada cemburu Karena Boruto dan Kawaki memiliki ikatan khusus satu sama lain Hmm Mungkin selama ini bisa dibilang Ada agak introvert ya Maybe Karena dia gak punya teman Gak punya teman curhat dan sebagainya Karena kemampuan dia yang akan memikat semua orang Karena kecantikannya Namun tidak berlaku kepada Boruto dan juga Kawaki Terus, Kawaki hanya ingin Kot membawanya pergi Seperti yang gue bilang tadi Bahwa Kawaki menginginkan Kot, bawa gue deh Gue pengen cabut asal lu jangan senggol Hokage ataupun Naruto Boruto jelas tidak ingin Kawaki pergi dengan Kot Dan Boruto ingin menahan Kot setidaknya cukup lama Untuk menahan Naruto dan yang lainnya Sampai datang Jadi gue juga gak tau apakah nanti akan ada keterlibatan Naruto Dan juga Sasuke ketika bertemu dengan Kot Dengan Boruto dan juga dengan Kawaki Kita masih belum tau Kalau gue agak curiga bahwa di chapter ini 63 ini akan terbagi 2 63 part 1 dan 63 part 2 guys Kawaki mengulangi perkataannya bahwa Dia ingin menyarankan hidupnya sendiri untuk melindungi Hokage Ataupun Naruto guys Kawaki mengetahui bahwa ada orang lain di pihak Kot dan juga Kawaki yang lebih suka Bernegosiasi Karena Kot tidak bisa menerima tawaran dari Kawaki Atau mungkin bisa dibilang Kawaki ingin bertemu dengan Eida Dan kalian tau gimana pendapat Eida? Hati Eida secara harfiah atau secara wanita itu menjadi berbunga-bunga Karena Kawaki ingin bertemu dengan Eida Dan Eida mulai tersipu bahkan kabar dan sampai keringetan mendengar Kawaki yang pengen banget ketemu orang yang ada di belakang Kot Apakah akan terjadi echi dan hentai disini? Kita tidak tau Lanjut Boruto meninju wajah Kawaki guys Karena terlalu memperumit situasi Ya wajar lah Seperti Naruto pada Sasuke pada umumnya Boruto menyatakan bahwa ia akan menjadi orang yang melindungi Kawaki Eida sangat tersentuh oleh pernyataan Boruto yang berapi-api Dan seperti yang gue kabarkan dulu ya Mungkin akan ada pembelokan karakter lagi dari Kara Dimana Eida akan membelok ke Boruto dan juga Kawaki Maybe Tapi kita juga belum tau alur ceritanya Kot mengakui kepada Boruto tentang mengorbankannya untuk Jyubi Dan Kot mengatakan bahwa dia menghormati Boruto guys Sebagai seorang Otsusuki ataupun Momoshiki Kot ingin bermain sebentar dengan Boruto untuk melihat kualitas dari pengorbanan ataupun kata-kata yang dia bilang tadi Atau seberapa matasnya elu untuk menjadi korban dari Jyubi guys Selanjutnya Kawaki tau bahwa Boruto tuh gak cocok untuk Kot ataupun wadahnya Dan ingin dia melarikan diri Naruto, Nishi, dan Ino masih tidak dapat menemukan Kawaki Seperti yang gue bilang tadi di spoiler ini hanya ada sedikit cerita tentang warga Konoha terutama Naruto dan lain-lain Dan mereka akhirnya menyadari bahwa Boruto pun telah pergi dari Konoha Boruto mengaktifkan karmanya ketika bertarung melawan Kot Nah Kot pun mengaktifkan karma putihnya Boruto mencoba mengeluarkan Rasengan dan beberapa Taijutsu melawan Kot seperti gambar ini Tetapi dengan mudah diblokir Dan Boruto menggunakan Kebun Shin yang telah disiapkan sebelumnya untuk mengalahkan Kot namun gagal Boruto mencoba mengeluarkan Raiton, Jin Raisen Tetapi Kot menghilang ataupun masuk ke dalam tanda cakarnya Set, gagal dan akhirnya Kot berhasil menendang Boruto sampai terpental Boruto dikirim terbang lebih jauh dengan setiap serangan berikutnya Dan Kot menjelaskan arti karma atau pengalaman tempur Otsusuki Jadi nanti akan sedikit ada informasi kayaknya tentang karma dari Kot itu sendiri ketika bertarung dengan Boruto Boruto akhirnya kemudian melepaskan karma miliknya Dia dikelilingi aura cakra yang berapi-api Dan Boruto sekarang memiliki tanda wajah berbentuk persegi dan cincin pola karma Boruto memang terlihat seperti penampilan Borushiki sebelumnya Jadi Boruto akan berubah menjadi Momoshiki lagi Tapi ada sedikit perubahan yang berbeda dibandingkan ketika Momoshiki muncul di dimensinya pertarungan Sasuke melawan Isshiki Terus kabarnya Boruto tidak berubah dengan tanduk dan mata kirinya Terus Boruto tidak berubah dengan tanduk dan mata kirinya masih normal kok terbuka Jadi kayak setengah sadar Sebelumnya Momoshiki pernah bilang bahwa ketika dia kehabisan cakra dia akan mengambil alih Namun nyatanya disini Momoshiki jauh lebih tampak bisa setengah mengendalikan tubuh Boruto Apakah ada obrolan kedepannya antara Momoshiki dan juga Kot? Nah ini bakal sedikit menarik kalau misalkan antara Otsusuki yang sesungguhnya melawan wadah sesungguhnya karma putih Iya kan? Kita juga gak tau teman-teman Nah selanjutnya Kot tampaknya puas akhirnya melihat kekuatan Momoshiki muncul di hadapannya Nah ini bakal lebih keren lagi Coba gimana sih pendapat kalian dari planning-planning video gue sebelum yang pernah gue bahas Bahwa memang penulisan sebuah anime itu gak akan pernah bisa ditebak gitu Dan bahkan gue gak berpikir bahwa nanti Kot bakal ketemu sama Boruto sama Kawaki Yang kabur dari Konoha tiba-tiba mereka ada di naskah seperti itu ya Ada yang belum bergerak Adeknya Ada juga belum bergerak Dan juga ada kabarnya bahwa Sasuki akan mempunyai Jutsu baru kita juga belum tau Orochimaru Terus juga teka-teki Amado Tapi gue masih agak ganjel sama kata-kata Momoshiki bahwa Kurang lebih ya sekitar 80 atau 90% tubuh Boruto itu sudah berubah menjadi klan Otsusuki Tapi gue juga bingung antara obat yang dikasih sama Amado Yang baru aja chapternya keluar apakah akan berhubungan di masa depan nanti Kita sampai lupa bahwa selama ini ekstrasinya tertunda gara-gara obat yang dikasih sama Amado Hmm Nah ini agak sedikit menarik nih Setengah Momoshiki sadar Setengah Boruto yang sadar Kira-kira apa yang akan terjadi Apakah Boruto dan Momoshiki akan menjadi seperti Kurama dan juga Naruto Gue juga gak tau gimana pendapat kalian Coba komen di bawah So kita bakal saksiin Boruto chapter 63 yang bakal rilis tanggal 20 di Jepang Tapi gue bakal baca di chapter 63 ini Bahasa Indonesia nya sekitar tanggal 20 malam Atau sekitar tanggal 21 pagi Tetep pantengin dan aktifin loncengnya Gue ikut rama-rama pamit See you then Bye-bye Sub indo by broth3rmax